Selamat pagi Budi, silahkan laporan Anda. Ibu, tadi sudah melihat peragaan kejadian pada saat terjadi laka lalu lintas itu, apakah sesuai dengan yang Ibu pernah diceritakan atau Ibu pernah lihat sendiri? Iya, Pak, sesuai. Ya, itu bagaimana mungkin bisa diceritakan? Ya, sama kondisi anak saya seperti itu, Pak, kelihatan dari video, dari cerita orang-orang yang saksi-saksi di depan itu. Ibu, ini tadi langsung melihat pelakunya sendiri, Bu, ya. Bagaimana Ibu melihat pelakunya sendiri yang dibawa oleh polisi militer tadi, Bu? Ya, sebenarnya saya juga merasa kasihan juga ke para pelaku, tapi cuma itu udah kelakuannya dia sendiri. Begitu, ya. Udah lega aja saya, udah gitu. Ibu Suriati, punya pikiran atau kenapa kok sampai terjadi dan dibuang begitu, Bu? Iya, punya. Ya, punya rasa apa Ibu dengan kejadian ini? Ya, punya rasa kesal juga ke pelaku. Kenapa kok sampai begitu sama anak saya, padahal dia manusia, sama-sama manusia. Dia mungkin juga punya anak, punya keluarga, gitu. Tapi, Pak, kenapa punya etiket begitu? Ya, Ibu Suriati, pada saat Alma Humas berangkat dengan kawannya, Bu, ya, bagi sepeda motor, tidak bercerita apa-apa, Bu? Mau kemana, mau kemana, Bu? Tidak, Pak. Hanya bilang mau keluar sebentar? Enggak, bilang juga. Soalnya buru-buru si cowoknya itu buru-buru banget, Pak. Gak sempat ke mandi, gak sempat ganti baju. Gak ada rasa apa-apa, Bu? Gak ada, gak ada. Ya, Nancy. Ya, baik. Assalamualaikum, Bu Suriati. Ya, waalaikumsalam. Bu Suriati, selain rasa duka, tapi ada rasa lega. Pada akhirnya, Alma Humas bisa ditemukan walaupun dalam kondisi sudah wafat, ya, Bu Suriati, ya? Ya, ya. Ya, Bu, tadi saya, Masya Allah, saya mendengar Ibu menyampaikan bahwa sebenarnya kasihan dengan pelaku. Tapi itu dilakukan akibat ulahnya sendiri, begitu ya. Apa yang membuat Ibu kok berasa kasihan begitu kepada pelaku sendiri, Bu? Ya, gak tahu, Bu. Ya, baik. Bu Suriati pasti berat untuk bisa menyaksikan rekonstruksi ini. Tapi Ibu tadi kuat menyaksikan dari awal, ya, Bu, ya? Ya, ya. Ya, dan insya Allah Ibu juga bisa ikhlas melepas putri tercinta, ya, Bu, ya? Amin. Amin, amin. Bu, ini Ibu yang Ibu harapkan dari tuntutan, bahkan kan Panglima sendiri juga sudah menyampaikan bisa dengan hukuman seumur hidup, begitu, kepada tersangka, khususnya otak pelaku, kolonel, begitu, kolonel P ini. Menurut Ibu, apakah itu sudah setimpal tuntutan tersebut, Bu? Ya, sudah. Sudah cukup setimpal, ya, Bu, ya? Ya. Baik, baik. Bu, saya tidak bisa, Ibu tapi tidak ikut ke Jawa Tengah, ya, Bu, untuk rekonstruksi Sungai Serayu, enggak, ya, Bu? Enggak. Diwakili oleh keluarga lainnya? Enggak. Oh, enggak. Baik. Ibu, saya sekali lagi mengucapkan turut berduka cita. Mudah-mudahan Ibu diberikan kekuatan dan keikhlasan, ya, Bu, ya? Mudah-mudahan ini juga menjadi pembelajaran untuk yang lainnya, begitu, bahwa apapun yang terjadi seharusnya korban memang selayaknya dibawa ke rumah sakit, gitu, ya, Bu. Sekali lagi, Ibu Suryati, terima kasih. Salam untuk keluarga dan mudah-mudahan nanti peradilan berjalan dengan lancar, ya, Bu, ya, sesuai dengan tuntutan yang ada. Haturnuhun, Ibu Suryati. Terima kasih, Ibu. Ibu, pada saat alamah rumah itu berangkat dari rumah dengan kawannya, Ibu, ya, Ibu punya pirasat apa, Bu? Enggak, sama sekali enggak punya pirasat, Pak. Cuman, cacanya sendiri dari pagi bilang ke saya, katanya, Ma, saya enggak enak hati, lemas, lemas badan, enggak mau makan, enggak mau. Ibu, ini kan kita berdiri persis di jalan rumah Ibu, ya. Ini, ya, siapa yang memberitahukan kepada Ibu setelah terjadi itu? Pak Mancai, ya, kebetulan dari sini ada toko beras. Pak Mancai kerja di toko beras, ini sebetulnya enggak jauh. Terus langsung ngasih kabar ke saya bahwa anak-anak kamu, katanya, kecelakaan. Dari gitu, saya enggak berani ke depan, Pak, ke sini, Pak. Cuma kakak-kakaknya doang ke sini. Itu kalau boleh tahu, alamah rumah anak keberapa, Bu? Anak yang keempat, Bung Su, ya. Dan tadi sempat ada saksi, Bu, yang turut memperagakan dari dengan polisi, Ibu kenal, ya? Yang pakai baju hijau. Ya. Yang ini terjadi di sini. Oh, terjadi. Material. Ya. Ibu, ini harapannya apa, Bu? Meskipun pelaku sudah dihukum berat, dan apa ini harapan Ibu sendiri? Harapan saya, kalau bisa, mohon dari keluarga pelaku, mohon datang keberhadapan dengan saya, baik buruknya pakai bahasa, Ibu. Jadi, ingin ketemu muka dengan keluarga pelaku, Ibu, ya? Ya, betul. Baik, Ibu Suriati, terima kasih banyak sudah bersama dengan PRFM pada pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum, Bu. Ya, Waalaikumsalam, Pak. Baik, pendengar PR, wancara kami bersama dengan Ibu korban, yaitu Ibu Suriati, di mana pada saat ini memang Ibu Suriati hanya bisa tertegun melihat apa yang diperagakan oleh polisi militer angkatan darat. Pendengar PR, rekonstruksi hanya tiga shot, atau hanya tiga shooting saja, dan langsung kegiatan rekonstruksi tersebut diperagakan kendaraan tersebut menabrak motor dan dari kedua korban itu tergeletak di aspal dan yang wanita sendiri masuk ke kolong, ke kolong mobil. Dan shot kedua, atau peragakan kedua, dari korban apelaku sendiri langsung mengangkat, mengangkat korban ke pinggir jalan. Menurut aksi yang ada pada saat itu kejadian, bahwasannya hanya dipinta tolong untuk meminggirkan korban. dan langsung masuk ke dalam kendaraan korban dan langsung melaju menuju ke daerah Jawa Tengah. Dan rekonstruksi tersebut memang hanya tiga shot atau tiga peragaan hanya untuk memastikan apakah betul kejadian yang semula. Demikian, tidak ada rekayasa lain dan tidak ada paksaan-paksaan lain oleh beberapa pihak kemungkinan dan dilanjutkan untuk rekonstruksi ke daerah Banyumat. Dan saat ini juga pendengar PR, masyarakat juga masih saja terus berada di tepi jalan Ciaro, tidak jauh dari bom bensin serta dari toko bahan bangunan. Budi Satria melaporkan setelah langsung dari Ciaro, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kembali ke Nensi. Terima kasih telah menonton!